Hai guys, jadi buat kalian yang mungkin meminta maaf sama orang tua, sama apa-apa Aurel dan Asriel kembali sekagmat Raul Lemos dan Chris Dayanti Kuah masa lalu saat ditinggal, selingkuh hingga psikolog begini Postingan Aurel Hermansa, anak dari Chris Dayanti dan anak Hermansa kembali mencuri perhatian Aurel Hermansa dan adiknya Asriel Hermansa tengah ramai diperbincangkan karena curhatan mereka di media sosial Disebut-sebut curhatan Aurel Hermansa dan Asriel Hermansa itu berkaitan dengan Chris Dayanti dan ayah sambung mereka Raul Lemos Terlihat mereka mengunggah papan praktek seorang psikolog bernama Cassandra Petranto Itu terlihat diunggahan instastory pribadi mereka Aurel Hermansa Yang juga menandai akun Instagram Asriel Hermansa Asriel Hermansa kemudian mengunggah ulang postingan tersebut Namun hingga kini belum diketahui untuk apa tugian Aurel Hermansa ke sana Dalam postingan lain Digambarkan dalam tulisan seorang wanita kuat bisa bertumbuh dari hal-hal yang menyakitinya Meski diwarnai dengan air mata Hal itu diunggah oleh Aurel dalam unggahan bahasa Inggris Yang artinya saya wanita yang kuat Segala sesuatu yang melanda dalam hidup saya pun sendiri Saya menangis sampai tertidur Mengangkat diri dan menghapus air mata saya lagi Saya telah tumbuh dari hal-hal yang dimaksudkan untuk menghancurkan saya Saya menjadi lebih kuat dari hari ke hari Dan memiliki Tuhan untuk berterima kasih atas hal itu Postingan Aurel Hermansa itu banjir Komentar para warganik mereka memberi dukungan untuk Aurel Hermansa Semangat kesayangan emak-emak sedunia Semangat Aurel semoga kebahagiaan selalu dalam hidupmu dan keluarga mu Allah with you cantik Semangat cantik emak-emak selalu mendoakan untuk kebahagiaanmu Setiap pengalaman Semoga membuat Kak Loli semakin kuat dan semakin mendekat Kak Diri Kepada Allah SWT Belakangan Aurel Hermansa dan Aurel Hermansa memang ramai diperbincangkan Aurel Hermansa dan Aurel Hermansa menjadi perbincangan publik Sebab disorot Karena isu konflik bersama kade, sang ibu dan ayah sambungnya Raul Lemos Aurel Hermansa dan Aurel Hermansa kompak mengunggah berbagai postingan bernada orang tua dan peran anak Bahkan Aurel Hermansa berdoa secara khusus agar keluarganya tetap aman dari kejahatan Sampai ia mengucapkan I love you pada sang ayah anak dan ibunya bundanya Asanti Namun Asri Namun Asri tak menyebut nama kade disini sebagai ibu kandung Sungguh Sungguh sangat disayangkan Dan tentunya hal ini menjadi banyak gunjingan Karena yang jelas anak jatuh tak jauh dari pohonnya Sungguh Unggahan Asri dan Aurel itu Mengikuti isu yang sedang ramai Juga mengaitkan Unggahan Suami Chris Dayanti Raul Lemos Yang langsung memposting beberapa tulisan bernada sarkas kepada anak-anak Agar lebih sopan kepada orang yang lebih tua Terutama ke minor ya Dalam tulisan itu Raul Lemos tak segan berbicara soal sikap anak yang dimaksudnya Itu hasil didikan orang tua Tulis Raul Lemos pun menyita perhatian terutama fan keluarga Anang Asanti Beberapa tulisan yang diunggah oleh Raul Lemos diunggah ulang Beberapa akun kusip hingga menjadi viral di beberapa media sosial Namun Anang dan Asanti Memberikan jawaban yang cukup penohok Untuk Raul Lemos dan Kade Menepis masa hidup lalu Yang suram sehabis ditinggal selingkuh Oleh si Kade bersama si Raul Begitupun putrinya Aulen dan Asril Malahan mereka Mengumbar Menampakkan Kemesraan Keluarga mereka Yang saling mengasihi satu sama lain Saling menyayangi sama lain Keharmonisan keluarga Kekompakan mereka Saat berjalan-jalan Saat di rumah dan lain Pertama baru-baru ini Mereka juga Memboyong Mobil Mewa Tesla Sebuah liar biasa Anang yang dulunya terpuruk Kini bangkit Dan mengalahkan si Raul sang pengusaha Sehingga Gonjang ganjing Keluarga ini semakin asik Untuk kita ikuti Dan simak bersama Terkait hal ini Terkait Tugahan Asril Dan Aurel Yang Tentunya Menyindir seseorang Termasuk Kesanda Putranto Yang Sempat menyampaikan statement Orang tua Tak harus selalu Kukuh Pada pendiriannya Tetapi juga Harus bisa Melayomi Putranya Putra putrinya Harus bisa juga Mengalah Tak harus selalu di atas Tapi terkadang juga di bawah Tak harus selalu di kunjungi Tetapi juga Terkadang harus mengunjungi Tetapi bagaimana Maksudnya guys Terkait hal ini Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like Dan subscribe Terima kasih Belum menonton Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih